Nggak percaya silahkan, ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah Masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang 30 generasi, saya tidak katakan 30 tahun ya 30 generasi, satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim Dan doa Nabi Ismail AS Nanti akan lahir seorang Rasul, membawa misi-misi yang utama Itu disebutkan di Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 129, paling kiri sebelah atas di Musah Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 129 Perhatikan kalimatnya رَبَّنَا وَبَعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَا اللَّهِ مُحَنْ نَنْتِي قُتُسْ Lahirkan seorang Rasul yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini, dekat Ka'bah Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa, bermohon kepada Allah agar kelak nanti lahir Rasul spesial Rasul istimewa Karena Rasulnya istimewa, maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musharrafah Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Quran Itu terkait berkelindan dengan kemerkahan di dalamnya Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal Al-Amran ayat ke-96 sampai ke-97 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَّكَةَ Sungguh rumah pertama Tempat pertama di muka bumi yang dibangunkan untuk manusia Jadi saking spesialnya bukan manusia yang bangun Tapi dibangunkan untuk manusia Kalau kita kan biasa bangun rumah yang bangun tukang Yang bangun manusia Tapi yang ini tidak Dibangunkan untuk manusia Bukan manusia yang bangun Dan sekitarannya penuh dengan kemerkahan Ya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat ke-126 Ya paling kanan sebelah bawah di Musab Ketika Nabi Imrahim berdoa Ya Allah Mohon jadikan negeri ini Ya sekitaran Kaabah Makkah dan sekitarannya Tempat yang paling menenteramkan di bumi Karena itu ibu sekalian Teman-teman kalau datang ke Makkah Itu punya masalah sebesar apapun Di depan Kaabah itu bisa hilang Tiba-tiba yang keluar air mata aja Hati tenang Ibu gak percaya silahkan Ibu sedang punya persoalan Sedang punya masalah Masuk rumah gak enak Lihat TV gak nyaman Lihat suami gelisah Bisa Tapi di depan Kaabah itu bisa hilang Bisa tenang gitu Bahkan bisa bikin status Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku Ciklik gitu ya Orang tawaf dia potol Nah ini jaminan Jadi satu-satunya tempat di bumi Satu Yang bisa mendatangkan ketenangan Yang kedua saking berkahnya Itu kan tempatnya tandus bu Ya Para akhwat sekalian Tempat itu tandus Tempat itu tandus Panas luar biasa Bebat Tuan yang sifatnya padat Jadi kalau teman-teman main ke Makkah Ya saya doakan insya Allah Yang belum pernah haji atau omrah Bisa berangkat lebih cepat ya Ya Dan tidak cukup dengan amin Nabung Siapkan dari sekarang Amin amin Kalau gak ada persiapan Gak akan terwujud Sampai kiamat kurang dua hari Sehari lagi buat persiapan Nah taubat minimal Baik Saya kembalikan Itu tempat tandus Bahkan air juga sulit Bebatuannya sifatnya padat Itu ada di Quran surah ke-14 Ayat 37 Ya Sifatnya Kata Nabi Kata Nabi Ya Allah Saya tinggalkan anak keturunanku ini Di satu tempat di lembah yang tandus Lembah yang tandus Air pun sulit didapatkan Tumbuhan gak tumbuh Cuma memang berkahnya Indah bayi tikil muharram Karena dekat dengan ka'bah ini Maka dia dapat keberkahan Walaupun tak bisa tumbuh tanaman Batuknya tandus luar biasa Pekat dan kuat luar biasa Tapi karena berkah Hampir semua buah-buahan itu ada di sana Pisang ada Pohon pisang gak ada bu Tapi pisangnya ada Pohon apel gak ada Apelnya ada Pohon jeruk gak ada Jeruknya ada Itu cuma sekitaran ka'bah al-musyarafah Dikarena yang dilahirkan Rasul istimewa Maka kata Nabi Imrahim Nabi Ismail Ya Allah Mohon melahirkan Seorang rasul yang istimewa Saking istimewanya Tempatnya harus di tempat yang istimewa Dekat ka'bah al-musyarafah Tidak ada Satu rasul pun Dari sejak Nabi Adam A.S Yang terlahir Didekat ka'bah Kecuali Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Saya pernah tunjukkan kepada ibu Dulu Mesti ingat Kalau ini ka'bah Kurang lebih seperti ini Misal disini bagian sisi Hajar Aswad Kita tarik garis lurus kesini Ya sekitar 250 meter Dari Hajar Aswad Tarik lurus Disini bertemu dengan Bukit Sofa Lantai paling bawah bertemu dengan Babu Salam Dari Babu Salam Naik sedikit ke atas Disini ada eskalator Pertama Eskalator kedua Ini ada tangga Ya Tangga biasa Naik ke atas lurus Sampai disini Disini ada rumah Yang sekarang menjadi perpustakaan Al-Maktabah Al-Qadimah Maktabah Makkah Al-Mukarramah Disini ada perpustakaan Disini tempat air Ngambil air zam-zam yang menggunakan jirigen Jirigennya dijual di sebelah sini Ada yang 10 leal Ada yang 5 leal Ngambilnya kesini Nabi lahir disini Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi SAW Tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW Nah Yang ingin saya katakan Ketika keduanya berdoa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim AS Ya Allah Nanti utus seorang rasul Yang lahirnya dekat tempat mulia ini Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad itu Kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau Itu ribuan tahun masanya Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu SAW Itu jaraknya 30 generasi Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttallim Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murwa Bin Kilam Bin Kaat Bin Ghalim Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinan Bin Khuzayman Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tariq Bin Ya'ruf Bin Yastub Bin Nabit Bin Ismail AS Bin Ibrahim AS 30 Ayu diulang 30 generasi Bin Ilyas 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 Bin Ilyas